Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Baru-baru ini geng motor XTC menjadi sorotan setelah mereka tidak terima ditegur oleh anggota TNI yang berpakaian preman Anggota TNI ini menegur bukan tanpa alasan Melainkan karena geng motor ini mengeber-geberkan motor KLX-nya di depan kompleks militer Yang diketahui berdekatan dengan detasemen kesehatan wilayah atau dan kesya Sampai akhirnya dua anggota geng motor yang tidak terima pun langsung memanggil semua rekan-rekannya Untuk mencari anggota TNI yang menugur mereka Geng motor pun mempersiapkan diri dengan membekali diri mereka senjata tajam Sampai akhirnya geng motor itu kembali mendatangi kompleks militer Dan bertemu anggota TNI yang bertugas di detasemen kesehatan wilayah Kasdam 3 Siliwangi Tanpa pikir panjang, prajurit TNI langsung membekuk pelaku Dan memberikan salam olahraga kepada anggota geng motor XTC ini Namun tahukah kalian Sebelumnya juga pernah terjadi Anggota Kopassus atas nama peratu Galang Suryawan Tewas gara-gara tindakan kekerasan oleh sejumlah anggota geng motor Briges Di Jalan Sudirman, Kota Bandung pada Minggu 5 Juni 2016 Sekitar pukul setengah tiga waktu Indonesia bagian Barat Diketahui anggota Kopassus tersebut dikeroyok dan dianiaya menggunakan tangan kosong, balok, dan senjata tajam Akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Peratu Galang mengalami luka-luka Wajahnya tampak bekas benturan pada pelipis kanan Luka tipis pada permukaan kulit dan dahi kanan di bawah permukaan kulit Lengan kanan dan kiri tampak bekas benturan yang banyak Dan luka lebam Selain itu, ada empat luka tusukan di bagian punggung peratu Galang Didapatkan empat luka robek di depan punggung korban Penyebab utama korban meninggal ialah dua luka robek sekitar punggung kiri Dari tulang belakang Karena menusuk pembulu darah alteleri besar di dalam rongga perut Sebagaimana visun dari rumah sakit Tustira Korban meninggal dunia pada 5 Juni 2016 pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat Aksi geng motor yang mengroyok prajurit Kopassus hingga tewas ini Membuat Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat oleh Ria Mirjat Ria Kudu Murka dan berniat akan menghabisi geng motor yang sudah membuat prajurit Kopassus tewas Terbukti, setelah Menteri Pertahanan Murka Beberapa pelaku geng motor dari Briges tertangkap dan langsung ditelanjangi oleh prajurit Kopassus Hanya menggunakan cadangan dalam saja Wajah geng motor ini bonyok seperti disengatawan Selain itu juga beberapa pelaku pengroyokan juga tertangkap oleh prajurit Kopassus Dan wajahnya pun sama kembali dibuat seperti tempe Namun lagi-lagi aksi yang dilakukan oleh geng motor seperti tidak ada habis-habisnya Bahkan diberi pelajaran bimbel privat pun mereka masih melakukan hal yang sama Bahkan Menhan pun murka melihat tindakan geng motor yang semakin hari semakin brutal dan barbar Jika sudah begini, apakah peluru dilemak mati di tempat? Silahkan ada mekanik di kolom komentar